PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Idealnya, resolusi dibuat setiap 6 bulan dengan evaluasi setiap 3 bulan untuk memantau apakah sudah selesuai jalurnya. Bila setahun sekali, akan terlalu lama. Ada pula tips lainnya. Tipsnya adalah kalau mau bikin resolusi tahun baru, itu pakai metode SMART. S, goalnya itu harus spesifik. Jangan bilang saya mau kurus berapa kilo. M, itu measurable. Harus ada ukurannya. Dalam 3 bulan sudah bisa berapa. Jadi harus ada ukuran tingkat keberhasilannya. Aku berhasil level 1, level 2, level 3, level 4. Selanjutnya lagi, achievable. Bermimpi boleh. Tapi kalau ingin punya jodoh, dalam artian ingin menikah tahun depan. Jodoh pun belum ada. Itu namanya kurang logis. Terus sudah gitu S, M, A, R. R itu relevan apa enggak. Kalau kita punya sesuatu yang enggak relevan dalam kehidupan kita, itu susah. Contohnya begini ya. Mau punya uang tambahan, tapi pekerjaan 12 jam. Bagaimana dapat uang tambahannya? Enggak tidur apa? Jadi kalau punya goal, harus relevan sama aktivitas kita. Time bound. Mau dibikin, time plan. Mau bikin ini, ini 2 minggu nih. Ini 3 minggu kelarnya. Ini baru 6 bulan. Jadi bikin action plan. Sesungguhnya kalau kita bisa membiasakan hal seperti ini. Bukan hanya tempat kerja, tapi juga resolusi yang kita mau sehari-hari. Nyata adanya, semuanya bisa dilakukan. Semua resolusi yang Anda miliki untuk 2020 pasti bisa. Tapi kalau kurang, dari S, M, A, R, T tadi, itu biasanya rentan. Rentan. Rentan tidak tercapai atau tidak sesuai harapan. Menurut Lizzie, jangan stres jika ada target yang belum bisa tercapai. Namanya juga manusia. Boleh berencana, tapi akan selalu ada faktor X. Elizabeth juga menambahkan, boleh punya tujuan, tapi sebaiknya fokus pada proses. Azalia Pinata, Sony Solutiono, Jakarta.